yo dan halo kawan-kawan balik lagi sama saya kadafi di game free fire battleground lagi coy ya di video kali ini saya bakalan ngebahas seputar masih seputar update free fire ya karena ini adalah update besar-besaran di game free fire dan disini ini masih subuh bet subuh coy masih jam 4.30 tapi udah banyak yang nge-dm saya bang mau ada main tense nih itu maksudnya kenapa ya wanjai ada yang bilang gitu ada yang nanya main tense nya ngapa kok main tense gitu kan nah gini coy jadi sebelum kita bahas lebih lanjut seputar main tense ini jadi ini main tense diadakan pada tanggal 8 Mei atau hari Rabu ya mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai jadi main tense itu adalah istirahat pemeliharaan coy jadi kalau ada update wajar lah ada kayak gitu coy jadi ya itunya kayak gitu coy dan sebelum kita bahas lebih lanjut alangkah lebih banyak buat kalian kasih saya subscribe coy ben gak ketinggalan video-video menarik seputar game free fire dan juga ya bug-bug terbaru update terbaru dan nanti mungkin bakalan ada review-review dan juga ya gitulah pokoknya banyak pokoknya nanti coy jadi kalau nggak subscribe bakalan lagi udah subscribe sekarang buruan coy ya oke oke langsung kita bahas ke inti videonya jadi disini main tense yang dilakukan oleh game free fire atau oleh developer arena free fire battleground itu main tense pada hari ini 8 Mei dari jam 11 sampai dengan selesai disini waktu selesainya biasanya coy ya kalau dari waktu-waktu sebelumnya itu bakalan selesai sampai sampai jam kisaran jam 6 5 jam 5 sore jam 6 sore 7 sampai 8 mentok-mentok 9 jadi diantara itu dan paling sering itu paling jam 6 sampai jam 7 sore malem lah jam 6 sampai jam 7 maghrib itu udah selesai coy tapi disini mungkin bakalan lebih lama karena ini update-nya gede-gedean banget udah ada map baru yaitu Bulls Ace yang kalian bisa lihat nanti videonya di atas itu ada pemberitahuannya enjay ini ada Bulls Ace terus ada karakter baru terus ada reward factory juga kan itu banyak banget update-nya itu nanti bakalan ada yang turun parasut bareng-bareng itu ada info box ada senjata baru kan ini bakalan banyak banget coy dan disini juga bakalan saya bahas satu-satu di video ini bahas singkat coy ya jadi di band gak terlalu boring dan disini bagi kalian yang kemarin kan saya udah bikin vote voting buat kalian itu lebih suka kalau Kak Sayan jelasin di lobby atau di in-game jadi 94% bilang di in-game jadi saya buat di in-game nih sejadinya coy ya anjay oke jadi kembali lagi ke main tense main tense itu adalah istirahat pemeliharaan jadi pemeliharaan itu istirahat gitu servernya ditutup sementara buat adanya pemeliharaan baru di dalam in-game biasanya itu kalau ada update-update yang cukup besar coi ya kalau cuma update-update biasa kayak adanya event baru adanya karakter baru cuma itu doang karakter baru doang mah gak ada main tense tapi kalau misalnya ada update gede-gedean yang berbarengan sekaligus itu bakalan main tense dan bukan cuma Garena Free Fire tapi juga game-game lainnya pasti ada main tense coy entah itu kalau ada update apa kayak class royale itu juga kan pasti ada coy jadi itu wajar untuk semua game ya kalau main tense bagi kalian yang nanya-nanya ngapa sih ada harus ada main tense ya harus servernya ditutup sementara coy karena benerin game itu nambah-nambahin game memperbaiki game itu nggak mudah coy jadi ya wajar kalau dikasi main tense kalau anggaplah kalian ini manusia gitu kalau kalian hidup terus melek terus itu kan nggak ada istilahatnya gimana update-nya capek pasti coy ya kan nah itu anggap aja kayak gitu jadi mau diwajarkan terus apa aja yang bakalan baru di update kali ini yang bakalan baru di update kali ini adalah diantara lainnya antara lainnya satu map baru yaitu bagian baru pulse ice yang ada di bagian pinggir cpr terus yang kedua adanya tempat baru udah itu udah tempat baru ya terus reward baru di bagian factory yang katanya itu ya rewardnya nggak terlalu bagus ya bukan yang terlalu bagus bagus sih bagus cuma nggak nggak terlalu signifikan tapi katanya ada yang bilang gosipnya karena factory bakal ditinggikan nah disini bisa dilihat di gameplaynya shotgun saya tuh miss semua coy dan ini yang saya pakai sensitivitas buat SMG atau MP40 jadi saya benerin nih terlalu kurang jadi saya juga bikin sensitivitas biar kalian nih bagi yang kalian lihat nggak saya potong dan kalian tahu cara bikin sensitivitas nih ya ngetes ngetesnya kalau untuk user shotgun testnya bisa sambil kalian untuk jumpsuit jumpsuit gitu ini saya coba set nah itu kayaknya kurang pas gitu jadi aku tambahin lagi pokoknya disini tadi nah kita disini bakal langsung bahas selanjutannya jadi disini tuh ini aku deketin mic nya nih ya nah jadi disini habis factory yang di reward dan gosipnya itu ditinggikan factory nya jadi nggak bisa buat nge-dock terus ada lagi bluezone itu tadi factory itu masih gosip ya untuk tinggi-tingginya factory nanti bakal saya coba juga tes coy nah terus apa namanya tuh nah adanya bluezone bluezone itu tempatnya itu bagus banget coy tapi gimana waktu di parasut kalian bakalan mendapat bluezone dan itu ada tempat yang full high quality anjay karena ya disitu banyak senjata-senjata yang bagus bahkan pelontar itu banyak banget coy bisa lihat di channelnya kulgar kalian pasti lihatlah nanti mungkin bakal saya taruh deskripsi itu sekalian promosi dia enjay lanjut aja terus itu ada bluezone terus ada nanti kalian bisa turun bareng-bareng sama anggota tim kalian jadi empat orang itu bakalan ada satu yang ngeptainin dan semacam kayak Fortnite semacam kayak Apex Legends semacam orang karabat gitu bisa nge-follow Kapten jadi yang menentukan turun itu si Kaptennya dari sini saya masih bingung sama sensitivitas tuh sialan susah betah dan disini juga saya bingung shotgun saya itu hitam tapi puluhnya 8 gitu entah kenapa Oke langsung kita balik lagi nggak usah nyelimur gitu tadi udah ada bluezone kan ada yang turun bareng-bareng terus ada lagi info box yang bakalan ngasih tahu zona kalau dipakai misalnya zonanya udah bunder sekarang terus nanti kalian pakai bisa ada zona next zonanya pokoknya coya jadi buat menginformasi next zona disini saya masih bingung sama sensitivitas saya bodoh lah ya nggak apa-apa disini saya juga nyoba jamsut nah ternyata masih menceng gitu susah nah kita balik lagi bahasnya nya itu tadi udah ada apat nyampe lupakan udah terakhir tadi nyampe Oh ya infobox terus ada lagi senjata CG-15 itu senjata SMG submachine gun bertipe sniper sekaligus ya intinya berdipe sniper yang bisa ngecharge kayak semacam senjata hayalan gitu karena cuma ada di game prefer doang ya coya terus ada lagi karakter baru yang namanya Laura dan saya juga udah bahas karakter ini bisa kalian coba itu skillnya kalau misalnya kalian nge-scope bakalan nambah demex atau akurasi gitu lupa aku lho pokoknya itulah coya terus itu ada karakter Laura terus apa lagi nih updateannya pokoknya Oh iya rumput jadi fpsnya mungkin bakalan bertambah fpsnya bakal bertambah misalnya dari 60 60 itu udah bagus sih dari 40 nambah lagi 45 atau 50 fps nya jadi lumayan game belinya udah ke pocong-pocong banget lagi itu kan udah enggak terlalu enggak terlalu gitulah pokoknya enggak terlalu parah terus ada lagi apa namanya tuh rumputnya bakalan ditinggikan saya jadi bahkan setinggi rumput sunhook di 4g jadi dan grafiknya tuh bakalan yang high banget kalau misalnya kalian buat Ultra jadi bakalan worth it banget lah buat kalian yang berhp-hp bagus tapi buat kalian yang HPnya kentang mohon maaf coy disini mungkin bakalan size-nya bisa nyampe 800-900 MB untuk size Free Fire nantinya jadi ya mohon bersabar ini ujian buat kalian para user-user HP HP di bawah RAM 2 ya misalnya RAM 1 gitu tuh bakalan rip mungkin mungkin HP saya yang RAM 3 pun ini bakalan trip karena cuma RAM 332 gitu saya bakalan up lagi nanti ini kita lihat aja nanti saya tapi kayaknya enggak sih kalau karena kalau misalnya iya bakalan ya nggak worth it gitu bakalan banyak pelayar-pelayar yang tinggalin game ini ya jadi mohon Garena sendiri ya mohon bantuannya lah coy Nah itu aja kayaknya sekarang seputar maintenance itu tadi intinya kesimpulannya maintenance itu wajar untuk sebuah game coy jadi ya bisa dinyamin ya ini buat gameplay kalian dan nggak boring nungguin ini bakal saya upload pagi kiranya karena bagus sinyalnya itu kalau pagi jadi kalau sore itu bakalan trip sinyal saya coy kayaknya sekian aja video ini dan ini bak saya disini manju dan mati ama m79 jadi ya udah enggak ada seru-serunya kayaknya sekian aja video ini dari saya see you next time and see you next video coy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax